ini gara-gara lo sih bin, pake ada acara mogok segala jadinya kita diculikan ya mana gue tau tuh motor bakalan mogok kalo tau juga mending gue diem di rumah gak perlu keluyuran segala ini semua gara-gara lo yang ngajak liburan ke curug kalo lo gak ngajak liburan kan gue gak bakalan menderita tanpa kabar disini oh jadi lo nyalahin gue lagian kalo motor lo bener juga kita gak bakalan disini ini semua seolah motor lo yang mogok kok lo terus nyalahin motor gue sih gak tau diri banget jadi orang udah nebeng menegang ngasih uang bensin lagi sekarang lo malah nyalah-nyalahin gue sama motor gue lain kali kalo mau ngajak liburan lagi mending lo pake motor lo sendiri dah gak usah pake nebeng-nebeng segala nambah beban gue aja lo om Tijin ingin pulang ayo dong yang cepet jalannya aduh om jangan dorong-dorong dong om kasar banget sama anak kecil iyalagian lama banget jalannya iya ceriong abang ubin abang hyunjin kalian kenapa ada disini kami diculik terus kalian kenapa ada disini loh kok bisa kami juga disini diculik kalian saling kenal iya om dia abangku dan satunya lagi abangnya temanku bang ubin bang hyunjin kenalin ini om penculik kenapa lo malah ngenalin dia tak kenal maka kata sayang kan jadi kita harus saling berkenalan kak kita lagi diculik bukan lagi di ospek yang bener aja kak lagian siapa yang mau kenalan sama tu penculik eh iya juga ya sudah mending sekarang kalian duduk yang rapi om akan telpon orang tua kalian satu persatu ayo cepetan duduk kalo gak duduk om tendang nih satu persatu sampai kemar jahat banget sih bagus kalian harus baik-baik selama disini ingat jangan ada yang berteriak atau melarikan diri kalo kalian melakukan itu om tidak akan segan-segan membuang kalian ke Mars mengerti mengerti om bagus sekarang om mau keluar dulu mau beli pulsa buat nelfon orang tua kalian bang motor lia abang taruh dimana ketinggalan di jalan lah kok ditinggalin sih kalo ada yang ambil gimana gak akan ada yang ambil lagian motornya mati itu motor udah gak diservis berapa tahun semenjak dari pertama beli bang lia gak pernah servis kata ayah gak perlu servis-servis segala biarkan motor itu hidup sesuai takdirnya ya terus kalo motornya udah mati mau dikemanain dikilain aja bang lumayan kan satu kilonya 10 ribu bang Hyunjin abang Hyunjin kemana kok gak ikutan diculik abang kamu tadinya mau ikut ke curug tapi gak ada motornya jadi dia malah belok latihan balet kak Hyunjin mules pengen ee Hyunjin tahan dulu ya nanti aja buang hajatnya pas ada penculiknya disini kamu bisa buang depan mukanya lagian ngapain sih kalian bawa-bawa anak kecil harusnya abang nanya ke penculik itu bukan nanya ke kami sudah jangan ribut seharusnya sekarang kita berpikir bagaimana caranya lepas dari penculik itu iya abang Hyunjin benar kita harus cari cara untuk keluar dari sini kakak aku lihat disana ada jendela kenapa kita gak keluar lewat jendela aja nah iya aku gak kepikiran ya kabur lewat jendela lebih aman daripada kabur lewat pintu depan soalnya di pintu depan pasti ada yang jaga ayo tunggu apa lagi penculiknya nanti keburu datang kita harus cepat-cepat kabur dari sini ah akhirnya kita bebas juga lalu setelah ini kita mau kemana di depan kita ada hutan emejing gak mungkin kan kita terobos tuh hutan memangnya kenapa kalau terobos hutan bukannya bagus ya di hutan kita bisa bertemu hewan-hewan lucu lumayan kan kita bisa lihat hewan secara gratis kalau ke kebun binatang kita harus bayar kercis dulu mana kercisnya mahal lagi setidaknya kalau ke kebun binatang lu masih bisa pulang lagi ke rumah ini hutan bukan tempat rekreasi banyak hewan buas disana iya masuknya memang gratis tapi secara tidak langsung kita menggratiskan nyawa kita juga biasa aja dong bang jangan ngegas kayak cewek aja suka ngegas mana mukanya kayak cewek lagi eh itu disana ada mobil merchan kita pakai aja yuk buat kabur nanti jalan pulang lewat depan aja hei min si jackson kemana ya kok lama banget beli pulsanya iya mana gue tau gue kan dari tadi ada disini sama lu dadah om ini bisa cepetan dikit napa sih gue pusing liat ke belakang ladang duit kita kabur kei buuuuuh buuuuuh